Pelaksanaan pemilu 2024 di Magetan sudah digelar dan hingga sampai saat ini sudah memasuki tahap rekapitulasi. Pihak KPU Magetan mengklaim proses pelaksanaan pemilu berjalan lancar sehingga potensi PSU nihil. Ketua KPU Magetan mengklaim proses pelaksanaan pemilu umum baik Capres, DPD maupun Pilek di Magetan berjalan lancar. Ini dibuktikan tidak adanya laporan dan tidak adanya surat rekomendasi KPU untuk menggelar pemuhutan suara ulang atau PSU di TPS. Ketua KPU Magetan juga menyampaikan, untuk Magetan nihil PSU karena proses pemilu di Magetan berjalan lancar dan sudah sesuai prosedur. KPU Magetan juga mengakui jika ada beberapa kendala namun ringan dan bisa diselesaikan di tingkat PPK. Magetan ini berjalan dengan lancar, aman, kaitannya dengan PSU itu kan seandainya ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan regulasi. Alhamdulillah karena Magetan itu pemilunya sesuai dengan regulasi, apa-apa yang kita laksanakan mulai dari KPPS semuanya adalah berjalan dengan lancar. Nah jadi tidak ada temuan-temuan yang berarti lah, apakah administrasi yang ringan-ringan itu kan bisa diselesaikan di bawah, terus akhirnya tidak ditemukan PSU. Berkait dengan rekomendasi pun dari bawah seluruh tidak ada. Sementara itu perlu diketahui untuk jumlah TPS di Kabupaten Magetan sebanyak 2012 TPS, sedangkan untuk jumlah DPT-nya sebanyak 538.877. Terima kasih telah menonton!